Kalau diantara Kak Dinda sama Kak Redi, siapa yang paling romantis? Siapa ya? Dua-duanya romantis Dua-duanya romantis Iya, kamu ya Aku sih Kamu juga romantis Iya, dua-duanya Biar aman, biar aman dua-duanya Jadi Dinda itu lebih ke Ya mungkin karena emang perempuannya cerewet aja sih Tapi gak marah kok, dia gak boleh marah Marah hati cepet tua katanya kalau marah-marah Itu gak lagu Games-nya ini seru banget Karena ngelibatin Kak Dinda juga sama Kak Redi yang juga Ini nih nama games-nya Siapa yang paling? Jadi nanti aku bakal kasih pertanyaan Nanti cepet-cepetan nih Kak Dinda sama Kak Redi yang jawab Tapi nyebutnya pakai nama antara Kak Dinda atau Kak Redi ya Terus sebutin alesannya kenapa Oke, yang pertama nih Siapa sih yang paling rapi Kalau dalam hal menata atau bersih-bersih di rumah? Kayaknya Ya parah Bukan beratnya tuh gak rapi Cuma Ray tuh kreatif Dia tuh kayak di rumah aja tuh yang ngedesain Terus yang apa ya Anaknya estetik gitu Jadi kayak aku lebih mempercayakan dia sih Tapi kalau misalkan Cowok ya suami ada aja Yang misalkan kayak handuk lupa naro Yang gitu sama ada aja Hah? Apa? Handuk Handuk Oh iya Enggak, enggak lupa naro Sengaja naro disitu Sengaja naro disitu Iya gitu Tapi kalau untuk keestetikan dan kerapihan Ray sih Oh Kak Redi ya Oke Lanjut nih Kalau diantara Kak Dinda sama Kak Redi Siapa yang paling romantis? Capa ya? Dua-duanya romantis Dua-duanya romantis Iya kamu ya Aku sih Aku gak ya Kamu juga romantis Iya dua-duanya Biar aman dua-duanya Dua-duanya ya Kita lanjut nih Kak Terus siapa sih yang paling suka marah? Yang dalap nih Jadi Dinda itu lebih ke Ya mungkin Kak Memang perempuannya Cerelet aja sih Tapi gak Gak marah kok Dia gak boleh marah Nanti kepetua katanya Kalau marah-marah Itu gak lagu? Gitu Kalau tadi udah nih Siapa yang duluan marah? Nah sekarang nih Siapa yang paling suka Duluan minta maaf? Sama-sama Sama-sama Kalau minta maaf Sama-sama 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 Saling memaafkan ya Harus ngelatih untuk Buang ego kita Buat minta maaf Karena kan kadang maaf tuh Gak selamanya salah Tapi buat meredam emosi aja dulu Maaf tuh cuma pintunya doang Nanti setelah itu Kalau udah tenang semuanya Baru kita diskusi Saling cerita Saling sadar Apa yang kita lakukan Dan kita tuh tanpa Ada lagi bete-betean pun ya Hampir setiap hari tuh Pasti maaf-maaf Saling minta maaf Kadang kan kita gak sadar Lisan kita Nyakiti Mungkin ke istri Atau ke suami Atau ke orang rumah Bahkan Kita kalau misalnya Kayak abis sobat gitu Selalu minta maaf Standarnya aku minta maaf Maaf yang Kalau aku belum bisa jadi suami yang baik Mau tidur juga Begitu mau tidur juga Karena Dengan kita maaf-maafan gitu Aku pada dengar acara Mau ustad Setiap hari kita selalu Minta maaf Itu tuh amalan Yang bisa saling tarik Buat kita ke surga nanti Nah ini yang terakhir nih Siapa Yang paling susah Dikasih tauin Aku Kenapa gitu Kenapa Karena istriku sering kasih tau Kalau ke istri aku gak mau kasih tau Gak tau ujungnya Gak gitu juga Tapi soalnya gini Kalau Kayak aku ngeliat Abang-abangku Bitu Tentu misalkan Papa dulu ya Ya emang begitu Kalau dikasih tau ya Sama istri-istrinya Tuh Ya Susah gitu kan Tapi kalau misalkan Dikasih tau sama teman Gak Gak gitu Jangan Aduh gemes ya Aduh jangan bikin baper Kak aku sendirian loh Ini disini gak ada pasangan Hahaha Terima kasih.